Halo semuanya balik lagi di channel trendstock yang bersama Sarah Hadi di video rekomendasi semingguan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like comment dan juga di subscribe jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya ketinggalan video menarik kita selanjutnya ya kembali saya akan membuat rekomendasi minggu depannya periode tanggal 17 September ya sampai dengan 20 September 2024 karena market minggu depan di tanggal 16 di atau di hari Senin itu market libur merah hari Maulid Nabi Muhammad dan akan kembali buka di tanggal 17 nya jadi kita akan buat rekomendasi periode tanggal 17 sampai dengan 20 September 2024 seperti biasa sebelum kita masuk dulu ke rekomendasi saham untuk minggu depan kita review dulu ya pergerakan rekomendasi kita di minggu lalu kita lihat indeksnya dulu ya selama satu minggu kemarin indeks kita ya masih hijau ya plus 1,7% plus 1,17% kamu bisa lihat ya indeks kita ini ya dari week Agustus ini dari tanggal 12 ya ini 12345 udah sudah lima minggu buli sekali ya buli sekali bahasa kalau dari launya nah ini udah sudah naik hampir 7,6% Nah gimana foto temen-temen ya kalau foto kalian jauh dibawa kinerja indeks ketika indeksnya naik malah foto kalian turun atau statement ini berarti ada yang salah dalam pemilihan komposisi sahamnya jadi kalau kalian bingung nyari saham apa kamu bisa join jadi nasabah kita atau join jadi member di trendstok premium dengan benefit kamu akan dapat rekomendasi saham setiap hari dari mulai saya rekomendasi menu pagi menu sore dan juga menu swing dan juga kalian akan dapat fasilitas lab trading bersama saya setiap pagi hari kamu akan saya arahkan buy saham dan jual di suatu saham itu seperti apa dalam lab trading itu makanya langsung aja daftar hubungi waadmin kita di nomor 0851 5855 0463 Oke kita balik ke indeks kemarin 1,17% lumayan bagus kalau kita lihat dari cat daily ya ya masih naik terus ya memang ada beberapa kali koreksi ya enjoy aja koreksi sehat kita review dulu ya pergerakan kita di minggu lalu yang pertama rekomendasi kita minggu lalu ada Arto nah Arto ya di minggu lalu itu ya di tanggal 9 ya 9-13 9 mana ya tanggal 9 nah disini ya di sini Oh pas hari Senin boom ini ini kan ada resisten ya kita buat atau resisten dah Arto langsung high sampai 2.900 ya sampai ya area TP1 kita 2850 TP2 3000 Nadia hainya sampai 2950 nah kalau posisi kayak gini ya temen-temen misalkan Oke pagi-pagi hari Senin langsung naik di boom udah kalian boleh take profit tapi kalau dia malah balik turun gitu ya kalian nggak usah beli lagi gitu atau kalau kamu belum beli itu nggak usah diambil jadi saya selalu bilang kalau saham yang udah kita rekom terus harganya naik sampai area take profit kemudian dia balik ke area buy udah itu di skip aja gitu nggak usah dibeli lagi seperti itu jadi happy cuan ya buat Arto next saham yang kedua yaitu ada BBTN BBTN di minggu kemarin ya di tanggal 9 di sini ya candle sini ketika dia closing dia 1405 kita akan rekomen di 1400 ya jangan buru-buru lah BBTN ya karena kendalnya juga kemarin kita lihat agak jelek memang jadi siapa tahu hari Senin dikasih koreksi ya bener aja dikorek dikasih koreksi sampai 1380 low nya ya 1380 dikasih koreksi hari Senin boom sampai tuh masuk ke area baik kita 3040 sampai 1400 lalu naik Selasa naik Rabu naik nah ini ini Rabu mulai naik sampai area haiknya di 1460 ya masuk ke TP1 memang belum sampai area TP2 ini sedang ada di resisten pertama jadi kalau dari low saja sampai haiknya kemarin dapat 5% ya kemungkinan kita bisa dapat 34% selama satu minggu itu udah it's oke banget udah oke jadi happy cuan selamat yang buat ambil BBTN karena ini salah satu saham yang memang enggak terlalu volatil ya jadi cocok buat kamu yang punya profil resiko yang rendah jadi memang cukup menarik Oke itu resisten satu jadi selama satu minggu lumayan happy cuan next saham yang selanjutnya yang ketiga itu Esa nah Esa kemarin di tanggal 9 disini ya dum nah tiba-tiba hari Senin itu langsung drop ya low sampai 825 jadi dia area stop loss kita di 830 hari Senin langsung drop sampai 825 yaitu langsung kena area cut loss kita ya jadi ya udah kita cut loss dulu ke kemarin itu sebenarnya agak dari sisi fresh action sebenarnya bagus ya di sini ada area resisten become support kemudian dia retrace dan ada candle hijau di sini ya mulai naik nah ini tak kita dengan akum yang cukup bagus dia bisa melanjutkan kenaikannya koreksi sehat ternyata langsung dihajar dengan candlestick yang kurang cukup bagus dan langsung area kena area stop loss kita jadi udah kita cut dulu Esa nya seperti itu Oke jadi reviewnya dua saham kita berhasil take profit profit satu saham kita cut loss ya it's oke masih oke lah ya jadi masih lebih banyak yang take profit Oke gimana rekomendasi kita di minggu depan kita lihat lu ihsg ini gambar ihsg masih saya belum hapus hapus ya masih sama dengan dari kemarin-kemarin kalau kamu selalu ngikutin rekomendasi mingguan target terdekat ihsg kita 7900 sampai mungkin 7950 ya untuk target di ihsg memang itu area resistennya yang mana di sini ada vola inverter dan solder ya inverter dan solder di breakout itu adalah area di sini kemungkinan kalau dia bisa sampai sini dia mau konsolidasi dulu di area atas tuh itu oke jadi ini selama masih uptrend naik ya udah nggak usah takut gitu banyak orang wah ini esg udah tinggi udah tinggi kalau saya sih di member premium itu enjoy enjoy aja guys member udah kita udah beli 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 banyak sahamnya tabel-tabel ya kita panik dari 4800 sampai 5000 gitu Oh itu udah happy cuan banget pnlm bbb dan yang lain aja banyak banget memang ya di saat indeksnya lagi uptrend kayak gini udah kita call aja saham-saham yang punya bobot besar ke indeks gitu seperti itu jadi indeks masih cukup bagus apakah minggu depan atau koreksi melihat saya lihat bankingnya masih oke brandnya juga masih oke gitu ya kita juga masih punya bbni masih hold karena akum dari asing masih oke ya kalau ditambah nanti sampai pengumuman brand di FTSE harusnya ini masih cukup oke sih seperti itu ya jadi untuk ihsg oke eh gimana regimenasi kita di minggu depan yang pertama ini merasa ada bris ya Nah emang ini kalau kita lihat bris ya dua minggu kemarin ini mulai naik ya mulai naik kalau kita buat disini sebenarnya satu resisten nah resin ada satu resisten Nah kalau kamu perhatikan ya sebenarnya saya udah kasih bris waktu waktu dia di area sini kalau tak buatin suatu trend lainnya ini nah waktu itu bris tak rekom di area sini di telegram channel ya Jadi kalau kamu karena saya nggak bisa buat kalau buat rekomendasi mingguan kan harusnya seminggu sekali nah karena di hari-hari biasa tuh suka ada yang menarik ya udah saya langsung kirim aja di telegram channel ya kalau kamu belum join join aja linknya ada di deskripsi itu gratis join aja saya kasih rekomendasi bris di sini harusnya itu udah floating profit ya udah floating profit hampir raya 6-7 persen itu udah happy cuan lah gimana untuk yang belum punya nah ini menurut saya masih menarik jadi kita bayang breakout aja karena baru breakout ini menurut saya masih oke kemarin dia sempat turun kalau dikasih turun sampai sini ini berisi nggak nolak banget ya nggak nolak nanti dia lanjut naik nah ini seperti inilah ya Oke kita coba ya dia closing 2860 kalau turun sampai 2800 itu kira-kira berapa ya Oh 2 persen low kemarin ini 2810 bentar kita are cut loss aja dibawah sini aja enggak usah jauh-jauh kita area cut loss-nya 26 beris untuk area stop loss-nya dulu ya 2670 ya 2670 untuk 2670 benar kita agak nawar-nawar ya ini dia closing 2860 2820 boleh 2820 ya jadi kita tawar tunggu sampai dia tuh sampai 2820 ya minat satu persenan lah ya satu setengah persen untuk berisi koreksi koreksi segitu baru kita entry menarik 2820 ya 2820 dari kita ukuris rewardnya ya supaya dapet risk reward yang cukup bagus sampai nanti 2670 26 kalau sampai 27 besok ya sampai 2700 ya 2700 sampai 2828 2820 untuk Bridge kita supaya bagus resewutnya nah ini resisten satu kita ini kalau sampai sini nih resisten 22960 untuk berisi Oke harus saya dua di kita taruh di bawahnya ada sedikit ya 2950 untuk R1 R2 Bridge nih karena disini sebenarnya udah enggak ada lagi ya kalau kamu lihat nah Oh ini nah paling diatas waktu merger di penggabungan Bridge ya dari tahun waktu pas ramai-ramainya copy senso wah banyak yang ini waktu penggabungan ya dari bank-bank Sariah BRI Sariah dan yang lain-lain Oke kalau kita lihat mungkin ini bentar kita pakai coba pakai Fibonacci aja ya untuk mencari resistennya lagi Wow ini terlalu jauh Oke sampai sini untuk satu mikrofon enggak 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 make sense sih sebenarnya 3000 ini area angka psikologis ya angka kuat nih Oke deh 3000 nah ini kita agak 2960 3000 Oke tuh R2 nya 3000 ya Jadi kita entry Bridge dari area 27 sampai 2820 untuk stop loss di 2670 tp1 di 2950 dan R2 nya itu di 3000 jadi di angka psikologis untuk Bridge Oke next yang kedua itu ada era nah era nih cukup menarik ya dari sisi fresh action lihat ini udah konsisten ngebuat higher high dan higher low dari yang low di sini ya dia mulai naik nah ini buat higher high high low higher high high low higher high 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 low higher high sebagainya nah ini cukup bagus untuk si era jadi kalau kita lihat dimana disini dia sudah mau berik of area high 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 low top 좋아 traffic yang kamu ketahui ya iPhone 16 akan relis di bulan Apa surface lupa omong dibiasalah akhir-akhir tahun layak Oh sehat bulan ini September-Oktober lah ya mungkin nggak tahu masuk ke Indonesia nya kapan tapi yang belum ready vision ini era tuh sentimen salah satu sentimen positif untuk era jaya jadi ini menarik dari 456 coba kita ukur nah 456 kita stop loss kita entry sampai 436 era 436 sampai 456 cut loss di 432 aja ya 432 tp1 kita cari resist minornya di angka 467 2472 sampai R2 nya 484 Oke itu untuk trading plan dari era langsung aja next saham yang ketiga ini ada harum nah harumnya cukup menarik ya kalau kamu perhatikan di sini ini dia sempat rally rally ini mulai naiknya ini mulai turun ini mulai ketahan lagi yang dimana kalau kita lihat di sini ya ini ada satu area support dia area support resistant become support dia di sini ada neckline yang double bottom di area bawah ya double bottom di area bawah kalau mungkin kalau kita lihat untuk target sendiri Nah sebenarnya belum tercapai targetnya ya di sini gitu target dari Feternya memang agak jauh tapi ya ini nggak bisa ngecreate 12 mungkin nggak bisa selama satu minggu harus butuh waktu gitu nah ini menarik ya dia sempat turun ditambah daima 200 ya cukup kuat jadi pijakannya lumayan nah ini kita buat trading plan aja oke 1280 harum sampai dengan closing dia 1340 cut loss di bawah itu 1270 R1 kita cari resist-resist minornya oke 13 1390 kemudian di sini ya R1 1390 R2 1440 oke itu aja tiga rekomendasi saham kita untuk minggu depan sekali lagi disclaimer on silahkan kalau kamu merasa cocok di analisa ulang kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja jadi semua rekomendasi ini itu menjadi tanggung jawab kamu pribadi seperti itu jadi buat kamu yang mau lebih intens lagi trading bareng sama saya kamu bisa join di tersebut premium atau jadi nasabah kita dengan cara buka rekening KB palburu sekuritas atau kalau kamu udah punya rekeningnya kamu bisa pindah kode sales ke cabang kita langsung aja hubungi wadmin kita nomor 0851-5855-0463 jangan lupa join di telegram channel kita linknya ada di deskripsi Oke itu aja untuk video rekomendasi minggu ini terima kasih yang udah support channel ini dengan cara like comment dan juga di subscribe kita ketemu lagi di video rekomendasi minggu depan semoga tiga saham ini masih kasih kita cuan di minggu besok Oke see you